Halo Broks, balik lagi sama gue, Iwan Andrianto Kalo lo belum follow IG gue, di follow dulu di tikotekin saja Gue suka share foto, video, bahkan BTS nya juga loh Sayang banget kalo lo gak follow kan Gue super posting di IG kayak gini Foto levitasi ya Bahasan kali ini berhubungan dengan foto ini Jadi gue akan ngebahas BTS Yaitu cara pengambilan fotonya Sama proses editingnya Gue akan nge-breakdown menjadi 2 video Video pertama tentang BTS nya Dan video kedua tentang proses editingnya Sebenernya sudah banyak yang ngebahas foto levitasi seperti ini Ada yang digantung, ada yang menggunakan kawat Nah kalo gue pake cara gue sendiri Menurut gue cara ini yang paling gampang Karena peratannya mudah didapat Dan kayaknya tiap rumah pasti punya alat ini Pertama, gue set lightingnya dulu Boleh menggunakan LED, boleh menggunakan flash Gue menggunakan 2 LED Jadi posisinya, misalnya gue sebagai objek Gue tempatkan di sebelah kanan gue Dengan lebih tinggi dari objeknya Lalu dengan full power Untuk memberikan highlight pada bagian atasnya Posisi kedua Gue tempatkan di sebelah kiri depan objeknya Dengan setengah power saja Untuk memberikan cahaya pada bagian depan objeknya Dan memberikan efek misi pada daging burgernya Jangan sampai double shadow ya Maksudnya, bayangan yang dihasilkan Atau shadow yang dihasilkan tetap satu Walaupun kita menggunakan 2 lighting sekaligus Kedua, cara pengambilannya Yaitu, kita ambil satu persatu dari tiap elemen burgernya Burgernya Dari dagingnya Tomatnya Bawang bombaynya Lalu rotinya Sampai mayonaisnya Settingan kameranya Gue menggunakan 1x100 Untuk shutter speednya Lalu bukaannya di 2.8 ISO-nya gue menggunakan 500 Sebelum gue mengambil foto Tiap elemen burgernya Gue ambil foto Untuk dijadikan Backgroundnya dulu Gue fokuskan Ke kertas minyak Di bagian tengahnya Yang gue bilang Tiap rumah pasti punya alat ini Nah ini, sutil Jadi Gue menggunakan sutil ini Lalu gue taruh tiap elemen burger Di atas sutil ini Kayak gini Isi gue yang megang sutilnya Lalu gue yang ambil fotonya Ambil semua elemen burgernya Satu persatu Bagian daging burgernya Jangan dimasak dulu Pas mau dipoto Baru dimasak Biar Juicy-nya Tetap ada Bagian mayonaisnya Gue taruh di atas kertas minyak Dengan seukuran Size Roti burgernya Jadi Seperti ini Lalu bagian Mayonais yang menjulur Gimana caranya ya Caranya adalah Isi gue Yang menuangka mayonaisnya Sambil digoyang-goyang Agar Menghasilkan efek melengkung Gue ngambil fotonya Dengan mode ngeburst Dan manual focus Satu speednya Kira-kira di Seper 500 Nah Tadi itu Penjelasan gue Tentang BTS Foto levitasinya Next video Gue akan ngebahas Tentang proses editingnya Kalau lu suka dengan video Kali ini Jangan lupa kasih like lu Lalu share ke teman-teman lu Jangan pelit ilmu Dan jangan lupa subscribe Channel gue ini ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax